Pada bagian terakhir format teks, kita akan mempelajari tentang Brickline. Apa itu Brickline? Mari kita langsung praktikan saja. Kita isi title-nya. Lalu kita isi ke bagian body-nya dengan kurung P untuk memulai paragraf baru. Setelah kita isi konten-nya, kita tuliskan Br slash. Lalu untuk memunculkan tulisan berikutnya, kita isi konten-nya. Kita tulis seperti ini. Untuk melihat bagaimana hasilnya, langsung saja kita save. Kita beri nama br.html Lalu kita lihat hasilnya seperti apa. Dan hasilnya akan terlihat seperti ini. Untuk konten yang pertama, sebelum kita tuliskan Br, akan berada pada baris pertama. Lalu setelah kita tuliskan Br slash, maka berikutnya akan menjadi di baris kedua. Setelah kita tuliskan Br slash, maka berikutnya akan menjadi di baris kedua. Setelah kita tuliskan Br slash, maka berikutnya akan menjadi di baris kedua.